Kabar tak sedap datang dari Charlie Van Houten. Sebuah akun gosip mengabarkan vokali setiap band ini digugat cerai oleh istrinya Regina Irwan. Pada surat gugatan tertera sidang pertama akan berlangsung hari Rabu besok di pengadilan agama Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Charlie belum buka suara tentang kebenaran berita ini. Tapi pada pekan kemarin, dia masih mengumbar foto-foto mesranya bersama Regina. Charlie juga mengunggah video kebersamaannya ketika menghadiri ulang tahun salah seorang rekannya. Kalau berita ini benar, memang sangat disayangkan. Saat ini pasangan yang menikah 14 tahun lalu ini sudah dikaruniai dua anak. Indro Warkop mengungkapkan kegalauan hatinya melalui video yang diunggah di Instagram. Komedian yang berusaha jadi tinggal istrinya ini keberatan dengan banner tentang dirinya berhenti merokok yang dianggap Pope. Yang menjadi keberatan Indro adalah pesan yang menyebutkan seolah-olah dirinya menyebabkan istri yang meninggal sebagai perokok pasif. Padahal Indro sendiri telah berhenti merokok sejak hampir 20 tahun yang lalu. Sejak memutuskan berhenti merokok, Indro juga ikut mendukung kampanye berhenti merokok. Pesona penyanyi Raisa belum pudar meskipun sudah disunting oleh Hamis Daud. Bukan cuma kecantikan yang tetap bersinar, aksi olah vokal yang melalui sebuah konser tetap ditunggu-tunggu penggemarnya meskipun tengah hamil. Terbukti dalam waktu satu jam saja, tiketnya sudah ludes untuk konser yang akan digelar pada tanggal 21 November nanti. Ini konser terakhir Raisa menjelang kelahiran anak pertamanya. Hamis Daud sang suami pun tak henti menebar kebahagiaannya sembari menanti kelahiran. Foto lusang tangannya di perut Raisa berhasil membuat iri banyak wanita. Hamis menumpahkan kerinduannya setelah melakukan perjalanan keliling wilayah Indonesia Timur sejak tanggal 4 Oktober. Fonis 3 tahun yang harus dijalani oleh Saipul Jamil belum berakhir. Tapi pedanggut slamboyan yang baru menjalani hukuman satu tahun ini tampak sedang latihan di salah satu studio di Depok. Seperti yang diunggah oleh seorang pemain harpa bernama Rama Widi. Mantan suami Dewi Persik ini tampak mengenakan kaos warna coklat. Saipul yang menyanyikan lagu Lagi Syantik milik Siti Badriah dikabarkan akan manggung bulan depan bersama napi yang lain dari LP. Saipul difonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah karena kasus asusila dan dugaan suam.